Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The Scouts And we are the R. Oke, jadi gue udah bawa tas Kita sekarang mau keluar bengkel nih guys Akhirnya kita test ride The Scouts Karena udah beres dan gue penasaran banget Sama The Scouts ini Rasa nyetirnya gimana Dan jalan-jalannya gimana nih Gue penasaran banget Ini mobil 6 silinder, mesin gede Dengan ban BF Goodrich Masih nyaman gak sih? Dan panas gak ke dalamnya Karena kita baru pasang peredam Jadi gue mau cobain sekalian Dan gue pengen liat juga reaction orang-orang Kayak waktu itu Xpander kan Wih udah pada ngeliatin tuh Nih mobil diliatin juga gak sih? Karena mobil kan rangka banget Setiap orang ke bengkel aja pada bingung gitu kan Jadi Yah, yuk kita test ride langsung Kita nyalain dulu aja mobilnya deh Oke, first impression Naiknya susah Joknya sempit banget Joknya sempit banget Tapi ya, masih nyaman lah ya buat jok racing gitu Wuh, suara yang ngomong guys Hai, kita pindah ke GoPro Ini dia, poster kita Fotografer kita dan kameramen Ntar gue cek HP dulu Oke guys, jadi gue udah panasin dulu dikit nih Udah rada Rada panas juga nih temperaturnya Oke, kita coba ya Ini Matic guys, anyway Jadi, ini udah jalan Gue gak tau nih nyalain AC yang mana Oke, ini kali ya Oke, AC dingin Ada AC-nya guys, jangan sedih Ini mobil enak banget Oke, kita coba ya Duh, ini AC-nya yang ini Kepaha ya Enak sih, adem Bagian bawah Setir enteng banget Buat ban segede gini, setir enteng banget Dan ini Sen Oke, Sen jalan Sen-nya dikiri ya Kayak mobil enak Oke, kita tarik guys Dia ganti giginya Rada gak smooth ya Jadi ada kosong dulu tadi Yang gue rasa gitu Jadi gak bisa ditarik abis mobilnya Perganti gigi itu harus lepas gak sih Kayaknya Udah mas Biar lebih smooth ya Dan ini spion Lihatnya setengah mati guys Mobil segede gini Spionnya cuma bulet doang Dan yang itu malah gak ngarah ke gue sama sekali Jadi gue Yaudah, mudah banget Yang penting spion kanan kan Jadi hot rod live banget gitu Spionnya ATO aja udah cukup sih sebenernya Tapi ini Basically mobil semua enak ya Ini temperatur tapi mati nih guys Jadi mungkin Rada serem nih Oil juga langsung di-hot Gak mungkin banget Soalnya ini pas mati juga di-hot Jadi berarti gak jalan Gak apa-apa Kalau mobil ada asep-asep Gue berhenti aja gitu Oke, oke, oke Itu yang pasti tadi disana Udah langsung liat sih Orang Dan ini kalau ada nanggung Ngegasnya gak enak banget Gak maju Ini kita liat yang ini rame Oke, mobilnya rada ceku kan Kalau digas abis Gak bisa langsung dipanteng gas Harus diurut gas Nah, kalau gasnya diurut dia mau narik Oke Ada bunyi-bunyi dikit Emang trimmingnya besi semua ya Jadi pasti ada bunyi Tapi overall mobil masih empuk banget Ya iyalah ya Empuk Besok baik ke refox gitu Dan mulai rada hujan nih guys Jadi kayaknya gue gak lama-lama nih Kita muter dikit aja Karena ini mobil udah bersih banget Dan belakang gue lupa tutup Itu terpau belakang belum gue rapetin Jadi pasti besar ke dalam Ini kampret baru mau terseret hujan dong Belim banget Ya Udah-udah lah ya Tapi Overall mobilnya enak Yang pasti gak bisa di Kick down doang Cuman overall semuanya itu enak banget Oke Terus Ini coba kita ke kota lah ya muternya ya Nanggung deh ya Udah kotor juga sama aja kotornya Oke Buat kalau hujan Terpalnya Lumayan berisik nih guys Jadi mungkin nanti Suara di mic Rada-rada gak enak Sorry dia Ini karena mobil terpalnya Terpalnya juga langsung Dia gak ada Terpal satu Terpal dua nih Terpal atas sama bawah Dia nempel aja Jadi satu lembar gitu Jadi gak ada berlebar-lebar Gak ada perdam sama sekali Atoknya Jadi ya mungkin Lemahannya itu ya Terus ini gue gak tau kelasan yang mana ya Ya itu deh Soalnya ini banyak banget tombol-tombol Dan gak ada penjelasannya Tombol itu Tombol apa guys Jadi gue takut Ini ada tombol nose gitu Gue gak tau Oke nih Kita coba nih Mudah-mudahan gak macet ya Kalau macet gue takut ada overheat Oke Ini gue mau nyeberang Gimana nih Oke Lius Gak keliatan sama sekali guys Lius Gak teremnya itu aja sih Susahnya Oke lah Ini spion kiri bener-bener Aduh Kecil banget Coba berapa kamera main Bisa dibantu Biar padan apa-apa nih Mobil orang Oke spionnya agak susah di style guys Ini emang spion custom ya Spion asli gede banget Jadi emang rada susah Style-nya cuman emang masih enak lah Sudah ada di Cirebono Oke Dundutan Gak bisa digas mobilnya guys Nanti gue berhenti dulu deh Gue berhenti dulu Aduh kenapa nih Jadi pokoknya nih gasnya gak boleh sekaligus guys Jadi gue kayaknya gak mau ke kota dulu Lagi hujan dan Macet juga Kita coba deket-deket dulu aja Nah gasnya tuh gak boleh yang Digut gitu gak boleh Ini kita lihat aja nih Bipo bensin rame gak Yang ngeliatin Karena rame Jadi Oke itu satu orang udah ngeliatin terus Matanya gak berpaling Oke Ya ini termasuk eye caching juga lah ya Mungkin ini AC kali ya Cuman ya Kalau gak pake AC Tarikan tuh gak enak deh Soalnya emang Di mobil-mobil seperti ini tuh Karena basicly gak ada AC Kalau ada AC tuh dia udah-adad berat Nah kan bener Oke bener guys Ini jangan ke kota dulu Kita cek lagi nanti semua Pasti mesin kemarin kita gak apa-apain Jadi kita gak tau Sebenernya apa Yang masalah di mobil ini gitu guys Oke kita coba aja disini Kita coba nanjak Oke nanjak sih nyantai lah ya Oke Oke kita Pokoknya cukup disini aja Disini-sini aja nih Gak usah sampai ke kota Takut ada trouble ya Karena gue gak Basically gak ngerti Ngerti banget mobilnya gimana Cuman sih Pokoknya mobil sih Empuk-empuk banget Tenaganya ada banget Asal dia diurut Gak boleh digas sekaligus Dan ini mobil eye-catching banget guys Eye-catching banget Gitu Dan panas mesin udah gak masuk ya Ini gue sengaja sekalian Mati AC Panas mesin udah gak masuk Tadinya panasnya masuk banget Karena gak ada peredam di depannya Langsung besi doang Ini udah kayak terkas peredam Dan Adem banget di dalemnya Jangan kerasa banget Jadi ya mobilnya udah enak lah ya Buat dipake-pake harian Gue oke sih Cuman emang bensin Boros banget Kita cuman jalan paling kayak Berapa kilo Tiga kilo Tadinya seperempat lebih dikit Karena udah seperempat kurang dikit Kerasa gitu turun Bensinnya Karena ini kelopotnya juga kan Dibikin 3-1-3-1 guys Sorry 3-2-1-3-2-1 Jadi makanya suaranya nih Dia bincang gitu kan Suaranya bener-bener kayak V8 Makanya tadinya gue pikir ini V8 Katanya inline 6 Jadi Ya cukup ngebantu lah Bikin kelopot kayak gitu ya 3-1 gitu Kayak gaya-gaya modi Holden zaman dulu kan Dia bisa ngebelarnya begini Kelopotnya gitu Dan dia ditarohnya di samping kanan kiri Jadi suaranya kenderungan banget Di kuping kita gitu Enak banget nih mobil Ini ada gunungan-gunungan Semacam apapun Dari tadi gak kerasa nih guys Udah kayak jalan lurus aja gitu Enak banget Oke jadi gasnya gak boleh dipatengin Oke gue gak ngerti cara nyetirnya gimana Ini apa di dua ya Enggak kok bener Oke Oh iya Makanya jadi gak boleh diteken abis Kayak lu bawa mobil baru Pelan-pelan digasnya gitu loh Mungkin kan Ya ini balik lagi mesinnya si Apa tuh Si Cherokee ya Jadi mungkin Cherokee kan terkenal dengan borosnya Jadi kalau digas kaligus gitu Mungkin bensinnya langsung kaget Nyemburu semua Makanya dia langsung Berbet banget Bukan berbet ya apa ya Dia loncat-loncat lah Kaya stabil lah Jadi gak bisa digas Karena mungkin bensinnya yang terlalu banyak Masuk ke ruang pembakaran gitu Mungkin ya gue juga gak ngerti-ngerti banget mesin Tapi gila nih mobil Enak banget ya kayaknya Enak banget Enak banget Dan joknya Surprisingly Jok besi Enak guys Daripada Recaro SR4 gue Enak kan ini Kayaknya gue Civic gue mau ganti besi aja Ini enak loh Dan orangnya ternyata Kemarin Gue baru sadar Mobil kan gak ditowing Dan rumahnya tuh di Jakarta Dia bawa mobilnya dari Jakarta ke Cerbon Bener-bener gak ditowing sama sekali Mobilnya Dibawa dan aman gitu Mungkin dia udah tau cara nyetirnya juga ya Dan udah biasa gitu Kalau gue kan ini first time banget Jadi first experience banget Nyetir mobil segede gini Dan Se ekstrim ini lah ya Bukan ekstrim apa ya Seklasik ini lah ya Karena dulu gue bawa nyetir Mini Morrisnya kakak gue juga Emang beda gitu Apa ya Perlakuan ke mobilnya beda Dan ini ketolongnya Matic aja ya Kalau manual kayaknya gue Udah beset-beset dari tadi Maticnya rada B**** nih Jadi Bukan B**** ya sorry Mungkin Maticnya nih rada telat aja Jadi gue B**** udah kayak enak lah Jadi dia emang ganti giginya tuh kayak Ya dua Dua Nah gitu loh Enggak yang satu satu Enggak gitu dia Satu dua Dua Gitu enggak Jadi dia Dua Dua tah Iya Gitu loh Jadi dia ada Kayak talking-talkingnya dulu guys Gitu Satu sama dua nih kayak rebutan dulu Gue masih mau Enggak enggak Gue Enggak gitu Jadi ada kayak gitunya sih Transmisi ya Tapi Kalau untuk mesin nih sebenernya Dari suara juga kompresi Kelihatan dia kerasa padet deh Jadi enak banget lah Ini sayang banget hujan Jadi kita gak bisa liat reaction orang Kalau ngeliatin gitu Karena ya motor-motor orang di luar juga sepih ya Kalau mobil-mobil ya tertutup kacau Jadi gak keliatan kalau dia ngeliatin si scout keren ini ya Jadi ya wah pokoknya udahlah Keren banget Ini mobil gak ada salahnya Cuman yang intinya emang bukan mobilnya buat dibawa ngebut Tapi ya enak aja gitu mobilnya Jadi yaudah Ini kita udah mau ngepegal lagi Berhubung hujan Jadi ya rada-rada ranggung sih ya Cobaannya Tadi ya gue pengen sampe kekuningan gitu Cuman ya daripada gue takut-takut Nanti gue pengen ngobrol dulu Mungkin nanti sama ownernya aja Kita coba lagi Muter-muter ownernya yang nyetir Biar lebih pehatam dia Cara nyetir mobilnya gimana Karena ya kalau gue anaknya Sementok-mentoknya digas, digas aja udah gitu Tempelin aja ke lantai gitu Ini mobil gak bisa gitu Tuh Gak bisa Coba ya nih Tunggu rada kosong Tuh Tuh gitu Berebet ya Berebet ya Jadi Gak bener-bener gak bisa dipaksa Harus diurut banget Jadi mungkin emang karena Si bensinnya ini ya Gitu loh Jadi nanti kita cek lagi mesinnya Mungkin nanti di next vlognya Kita coba sama owner ya Mungkin emang caranya Tidak boleh di Gitu Cuman gue penasaran sih Ini cara ngebutnya gimana guys Jadi nanti kita Ajak ownernya aja Sekarang itu udah balik ke bengkel lagi Ya mudah-mudahan menghibur Yang penting suaranya udah kedengeran Ini gue kasih penutupan suara deh Oh iiii Enak banget nih modul Ini mobil enak banget Oh iiii teriakannya bos Gila enak banget Coba bisa ngebut ya Aduh hujan lagi nih Sayang banget guys Tapi intinya begitu Overall Mobilnya enak banget Gue pengen Punya Gue pengen Bukan tipikal yang Kayak Buada review Tadi gue gak pengen mobilnya Ini gue pengen banget Keren banget mobilnya Dan udah segala per customan Oh Dari tadi rem tangannya Naik guys Oke guys jadi gue udah coba mobilnya Enak banget Sumpah enak banget Cuman yang intinya Gak boleh digas Hantem gitu Gak boleh digemper Abis-abisan Harus diurut dengan kasih sayang guys Jadi Mulai kayak ini kayak V8-V8nya BMW juga kan mirip-mirip gitu ya Jadi gak bisa Nge-bird out gak bisa sih Ini mobil Cuman ini Enak banget Empuk banget Gue cinta mati sama Suspensinya Dan joknya Pinter nih yang bikinnya gila Dengan bentuk yang Keliatannya hard banget Keras banget Hardcore gitu Tapi Diduduknya enak Dan gak pegel guys Makanya kemarin Onrnya bisa bawa dari Jakarta Kasi sini gitu Jadi Ah Udah lah pokoknya Nilai 0-100 Nih gue kasih nilai 97 deh 3-nya lagi Kalau ini mobil bisa di Gejek Mungkin nanti kita Style mesinnya kali ya Gitu Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching Jangan lupa kita punya Tidak di Instagram Linknya ada disini Jangan lupa juga 50k Biar gue bisa ngancurin Sisi Vika Abu-Abu itu Gue udah pesen banget Dan Jadi Be the best See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax